Persatuan adalah energi Allah di hati-hati manusia yang beriman. Tetkalah mereka berada pada nilai persatuan maka uhuwa hati mereka akan menjadi kuat. Karena diikat atau tetali agama Allah. Indonesia sendiri pernah 350 tahun dijajah oleh musuh-musuh Allah. Sehingga mereka tidak mampu menyatukan kekuatan. Tapi para ulama dengan semangat dakwanya pada masa lalu mengingatkan tentang uhuwa. Mengingatkan tentang persatuan. Mengingatkan tentang kebersamaan. Alhamdulillah 350 tahun itu digeser dengan sebuah semangat yaitu persatuan. Dan itu diukir ulama kita dalam Mukadima Pemukan Undasar 45. Tepatnya Aliniyak 4. Dalam tulisan Indonesia berdasarkan ketuhanan Yom Ha'isa. Dan Indonesia berdasarkan persatuan Indonesia. Ma'asir al-muslimin wa'yumaratas salihin rahimah kawal. Terlepas dari situ kita lihat pada masa lalu. Badar itu berhasil oleh karena kekuatan. Persatuan berpegang teguh kepada tali agama Allah. Ikatan hati yang dalam. Ikatan hati yang menyatukan energi yang berpisah, bercerai, berai itu menjadi kekuatan. Sehingga mereka mampu dengan jumlah yang sedikit menghadirkan kemenangan. Menghadirkan kesukseskan. Menghadirkan kedamaian. Menghadirkan tipologi manusia. Yang sami'na wa'atau'na kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Dari perjalanan itu kita lihat. Ibnu Katsir membeli tafsir pada surat 3 ayat 103 kalimat. Kalimat wa'atasimu bihabalillahi jamiyah. Kalimat wa'atasimu bihabalillahi jamiyah. Dalam pandangan Ibnu Katsir. Bahwa. Sesiapa yang berpegang teguh kepada tali agama Allah. Berpegang teguh kepada persatuan. Berpegang teguh kepada uhuwa karena Allah. Maka Allah akan menyertai mereka dengan kemenangan. Tidak saja kemenangan. Allah menyertai mereka dengan jalan keluar. Tidak saja jalan keluar. Allah menyertai mereka dengan kesuksesan. Kesejahteraan. Kedamaian. Bahkan. Keunggulan dalam hidup mereka oleh karena. Mereka berada pada energi. Wa'atasimu bihabalillahi jamiyah. Sementara. Tafsir dari Ibnu Katsir tentang. Walah tofarukun adalah. Sesiapa yang melakukan bercerai berai berarti. Mereka bersama Iblis laknatullah. Mereka bersama syaitan. Hawa nafsu yang didepankan. Ego yang diunggulkan. Apatisi yang didepankan. Itulah sifat-sifat syaitan yang mempengaruhi mereka dalam rangka tidak membangun energi keimanan kepada Allah SWT. Bukankah Allah mengatakan. Ketika kamu dalam masa jahiliah kamu bercerai berai. Allah satukan hati kalian dengan beriman. Bersedara. Lalu Allah menyadikan kalian menjadi umat yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Maka energi itu kalian ambil menjadi energi untuk menjaga. Perbedaan boleh ada di tengah-tengah hidupan. Tapi perbedaan yang dapat mengorbankan nilai darah manusia. Maka hindari itu dengan waktasimu bihabalillah jamiah. Dengan persatuan itulah kita mampu untuk menjaga apa yang sudah ada dalam negara Republik Indonesia. Terutama di tengah-tengah umat Islam. Kita mampu merawat kebersamaan itu. Keharmonisan itu. Dan kita akan membawa keunggulan itu menjadi keteladan bagi masyarakat dunia. Karena waktasimu bihabalillah jamiah. Semoga khatbah singkat ini beri manfaat kepada pribadi hatib dan kepada seluruh jamaah. Agar energi hidup kita mampu menata kehidupan pribadi, keluarga, lingkungan, masyarakat, umat Islam khususnya di tanah air Indonesia. Agar berada pada nilai persatuan. Persatuan Indonesia. Persatuan karena uhwa. Persatuan karena kebersamaan. Dalam rangka menjaga kedamaian. Syateraan. Ketertaman di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Besar. Terima kasih. Terima kasih telah menonton